Konflik yang terjadi antara Israel dan pasukan Hamas semakin memanas. Serangan terhadap pasukan Palestina mendapat dukungan yang lebih luas dari negara-negara tetangga. Terbaru Israel melujurkan serangannya yang menargetkan wilayah di Syria dan Lebanon. Seperti diketahui, pasukan pertahanan Israel telah terlibat dalam pertempuran lintas batas dengan kelompok bersenjata Hezbollah Lebanon sejak melancarkan perang terhadap Hamas. Israel juga telah melujurkan serangan udara berkali-kali ke Syria. Ketegangan semakin meningkat saat Israel menyerang area militer di Syria dan Lebanon yang memicu kemarahan Hezbollah. Rudal itu diluncurkan tepatnya pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti apakah ada korban jiwa dan kerugian dalam serangan ini. Serangan brutal Israel ini juga mendapat dukungan dari Pentagon. Pada hari Kamis, Pentagon mengatakan pihaknya telah menyerang dua fasilitas di Syria. Lokasi itu merupakan area yang digunakan korps gerda revolusi Islam Iran. Padahal sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan Israel soal konflik ini yang diprediksi bisa meluas. Namun hal ini tak dihiraukan. Akibatnya serangan demi serangan terus diluncurkan sebagai upaya pertahanan. Diketahui hingga saat ini lebih dari 8.000 orang dikabarkan meninggal dunia di jalur Gaza akibat serangan udara Israel sejak 7 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!